Oke, salam satu beri untuk Silaturahmi Oke, pada kesempatan ini kita akan sharing berbagi pengalaman mengenai penggunaan bakteri IM4 ini Dimana bakteri ini adalah bakteri vakum atau bakteri mati suri Ini ada kandungannya Lactobacillus, ada kandungannya bakteri Saccharomyces dia mati suri Nah, disini ini masih belum bisa aktif, kita akan mengaktifkannya dengan menggunakan molase sama air Caranya adalah, kakaranya ini 100 ml 100 ml ini di botol, kurang lebih 220, ini 100 ml, ini 100 ml perbandingannya yang biasa kami lakukan 100 ml kita menggunakan molasenya 200 ml Molasenya 200 ml, ini akan mendekati penuh saja Nah, ini 200 ml perbandingan, dikit-kit melasalah Oke, nah untuk airnya, airnya kita digunakan 20 liter Ini 20 liter, ini 20 liter air Pertama adalah kita masukkan molasenya Ini molasenya atau tetes tepuk Kita baru nyampe, baru di uti online Kita aduk sampai rata Sampai merata dengan airnya Rata benda dengan airnya Ini terlawanan dengan arah jarum jam Kemudian kita campurkan bakteri sakaromisisnya dan bakteri laktifrasiusnya betul dari M4 Seperti ini Sudah, gak usah diaduk lagi Ini nanti dia akan terfermentasi Kita diamkan, kita pegam dengan menggunakan plastik Plastik, kita ikat, kita diamkan kurang lebih satu minggu atau dua minggu Lalu kita aplikasikan ke media tanam Oke Nah, kita siapkan plastik Untuk membungkus supaya dia takung Karena bakteri yang terlalu sansaromisis ini Dia akan semakin cepat terkembang Ini adalah bakteri yang terkembangnya tanpa bantuan udara Jadi harus dikecapkan Bergenisot Dia akan semakin cepat terkendirinya Ini kita gunakan karet Untuk manfaatnya Supaya vagum Nah, supaya rapat Kita diamkan Kita letakkan di tempat yang keduh Tidak terkena sinar matahari Selama kurang lebih Seminggu Atau lebih Dua minggu, tiga minggu Memasalah Ini kita diamkan Ke daerah yang kita termenai sinar matahari Oke, kita tunggu Selama kurang lebih Satu minggu Setelah satu minggu Baru Kita akan kocok ke media tanam semuanya Oke Sekian Demikian aplikasi dari penggunaan Lentat Dan campuran molasa Untuk pupuk organik Oke